Halo assalamualaikum jumpa lagi dengan saya anggris channel di video ini saya akan membagikan cara membaipas PRP akun Google di handphone Samsung j2 Pro hanya dengan panggilan telepon tanpa PC Oke di sini verifikasi akun anda kita kembali kembali dan kembali sampai tampilan selamat datang kemudian kita masukkan sim card masukkan saja sim card yang masih aktif ada atau yang ada sinyal kemudian belum terbaca sim card nya kita restart boot ulang Oke setelah terbaca selamat datang kita langsung saja panggil dengan handphone satunya atau handphone yang lain kita setting dulu kartu sim setting saja atau keluar juga kita keluar saja dulu Oh ternyata masih belum bisa Oke kita tunggu Oke sudah selesai selamat datang dan sim card sudah terbaca kita tinggal panggil saja langsung mulai kita panggil nomor handphone yang ada di handphone yang terbypass PRP terkunci akun Google Samsung j2 Pro nya tunggu sebentar teman-teman oke sudah tunggu sebentar teman-teman oke sudah tampil dan kita klik saja kemudian pilih kontak izinkan kemudian cari nomor yang barusan menelpon handphone yang terbypass PRP nya j2 Pro Oke kita coba coba check bonus tidak muncul kita coba lihat kesan pemakaian dengan check bonus sekarang kembali saja teman-teman kita coba nomor nah kita masuk sudah pesan kita kirim pesan klik saja kirim pesan kemudian tulis di menu pesan www.youtube.com kemudian tulis di menu pesan www.youtube.com kemudian kirim dan muncul tampilan diatas www.youtube.com kita klik saja kita klik saja www.youtube.com masuk ke YouTube kemudian terima dan lanjutkan selamat menggunakan Chrome terima dan lanjutkan kita klik kemudian klik berikutnya lain kali nah disini sudah masuk tampilan menu menu YouTube Oke untuk melanjutkan menu menu file mendownload file nya kita klik saja yang di atas dan kemudian kita tulis saja ADD room ADD room kita tulis ADD room kita tulis kita klik saja Ayo kita tulis membuat ATC kita klik saja kita klik kemudian ya kita cari kemudian downloadnya sudah terdownload sengaja saya skip saya sudah mendownload disini teman-teman nah untuk membukanya kita coba yang paling atas ya atau yang di masih proses download ini teman-teman kita tunggu saja sampai selesai downloadnya kemudian kita baru install aplikasinya APEC launcher APK dan Tekno TeknoCare APK yang versi 1 saya mendownloadnya tunggu oke kita TeknoCare kita install saja dan memasang kita tunggu saja sedang memasang masih loading aplikasi terpasang kita kembali ditampilkan berikutnya kita pasang saja sekarang kembali dulu kita kembali tunggu nah sudah selesai APEC launcher kita install memasang kita tunggu sampai benar-benar terinstall sampai benar-benar terinstall nah sudah selesai disini sudah tampil menu kita klik snap saja atau lewati kita setting saja disitu sudah down ya tapi belum selesai kita harus ulangi sekali lagi atau untuk mengaktifkan sudah masuk akun Google buat akun Google yang baru coba atau kita kembali yang sudah adalah kita masukin menggunakan akun Google akun Gmail yang sudah ada kita yang masih aktif kita coba masuk dengan akun Gmail yang masih aktif atau yang masih oke kita klik berikutnya oke kita klik berikutnya oke kita klik berikutnya kita klik berikutnya ulangi sandi saya agak sedikit lupa coba oke sudah masuk dan kita lewati saja saya setuju di klik tunggu sebentar memiksa info oke sudah selesai sudah masuk akun gmail yang baru saja saya klik saya masukkan kemudian kita kembali ke setting atau pengaturan dan klik aplikasi kemudian Google Play Store kembali kembali layanan Google Play kita aktifkan kemudian cari semua aplikasi yang titik 3 kanan atas kita klik untuk menampilkan sistem kita cari yang pengelola akun kita semua aplikasi sudah tampil disini tetapi apk nya kita masih bersembunyi kemudian kita klik titik 3 yang pojok kanan atas kemudian tampilkan sistem disini kita cari yang pengelola pengelola akun atau pengelola kita cari kita cari pengelola akun Google kita aktifkan oke sudah selesai diaktifkan setelah itu kita coba kembali dan kita masukin saja atau oh harus menaktifkan pengelola akun atau kembali ulang kembali dan restart put ulang kita klik tunggu sebentar oke efek cost muncul sudah tampil menu teman-teman tinggal kita setting ini saja dari sini kita sudah bisa masuk ke menu tampilan kita klik memulai kemudian kita setting saja simpatnya berikutnya berikutnya siapkan sebagai baru memiliki saja ringan menambahkan beberapa sentuhan akhir mungkin perlu waktu 1 atau 2 menit kita percepat saja dan tunggu sampai pembaruan berapa lunak akun ditambahkan sudah selesai teman-teman kita berikutnya saja tunggu sebentar sampai benar-benar masuk ke menu layar utama kita atur setingannya sudah masuk kita atur saja setting penyaknya tunggu sebentar muncul kita lewati saja demikianlah video tutorial saya ini wassalamualaikum warahmatullahi bababarakatuh tarjamu semoga Terima kasih.